Intro Mikot, ihram, tawaf, sa'i dan tahlul Mikot zamani adalah ketentuan batas waktu untuk mengerjakan haji yaitu dari tanggal 1 sawal sampai terbit fajar tanggal 10 zulijah sedangkan mikot makani adalah batas untuk memulai haji atau umroh bagi jama haji Indonesia gelombang pertama mengambil mikot di Bir Ali Madinah dan di Bandara Udara King Abdul Aziz International Epoch Jeddah bagi jama haji gelombang dua ihram adalah niat mulai mengerjakan haji atau umroh sunat sebelum ihram terdiri dari bersuci yaitu mandi dan berwudu berpakaian ihram dengan ketentuan bagi pria memakai dua halai kain yang tidak berjahit satu diselendangkan atau disambangkan di bahu dan satu disarunkan untuk pusar sampai dengan butuh pada waktu pelaksanaan tawaf disunatkan kain ihram berwarna putih dikenakan dengan cara ide-iba yaitu dengan membuka bahu sebelah kanan dengan membiarkan bahu sebelah kiri tertutup kain ihram tidak boleh memakai baju, celana, atau kain biasa diperbolehkan memakai ikat pinggang, jantangan, dan alas kaki yang tidak menutup mata kaki ketika sholat, sunahnya diselendangkan di atas kedua bahu hingga dada sehingga kedua pundaknya tertutup bagi wanita, memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan baju tersebut juga harus longgar, tidak menampakkan lekut tubuh memakai minyak wangi, mengisi rambut, memotong kuku jika keadaan memungkinkan, melaksanakan sholat sunat ihram niat dalam hati dan mengucapkan bagi yang ihram umroh artinya, aku niat umroh dengan berihram karena Allah ta'ala atau artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berumroh bagi yang ihram haji artinya, aku niat haji dengan berihram karena Allah ta'ala atau artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji bagi yang ihram haji dan umroh artinya, aku niat umroh dengan berihram karena Allah ta'ala atau labbaikallahumma hajjan wa umroh ta'ala artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berumroh setelah niat umroh dan selamat dalam perjalanan menuju makah dianjurkan membaca talbiah, salawat, dan doa sampai hendak memulai tawaf talbiah, salawat, dan doa talbiah labbaikallahumma labbaik labbaikala syarikalaka labbaik innal hamda wa ni'mata la gawal muq la syarikalak artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu aku datang memenuhi panggilanmu tidak ada sekutu bagimu aku datang memenuhi panggilanmu sesungguhnya segala puji nikmat dan segena pekuasaan adalah milikmu tidak ada sekutu bagimu salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala abi sayyidina muhammad artinya, ya Allah mimpahkan rahmat dan salam kepada nabi muhammad dan keluarganya doa setelah salawat Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannah wa na'udhubika min sahotika wal nar robbana atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar artinya, ya Allah melihat ka'abah dan berdoa melihat ka'abah dan berdoa dan disunahkan menghadap ka'abah pelaksanaan tawaf berregu atau berombongan selama tawaf jangan menyentuh ka'abah di tempat yang telah disediakan catatan jika situasi dan kondisi di sekitar hajar aswad sangat padat jangan memaksakan diri untuk mencium hajar aswad dengan berdesakan karena berdesakan antara lelaki dan wanita atau mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain hukumnya haram terlebih lagi dengan membayar kepada seseorang sholat sunat di hijri ismail adalah sholat sunat mutlak yang tidak ada kaitannya dengan tawaf dan dapat dilaksanakan kapan saja bila keadaan diungkinkan sesudah sholat, dianjurkan berdoa setelah selesai tawaf menuju ke bukit safa untuk melakukan sa'i sa'i berdoa ketika hendak mendaki bukit safa setibanya di atas bukit safa menghadap kiblat dan berdoa memulai perjalanan sa'i dari bukit safa menuju bukit marwah dan berdoa perjalanan yang dimulai dari bukit safa dan diakhir di bukit marwah sebanyak 7 kali perjalanan perjalanan dari bukit safa ke marwah dan dari bukit marwah ke bukit safa masing-masing dihitung 1 kali perjalanan sehingga hitungan ke-7 berakhir di marwah setiap melintasi antara dua pilar hijau atau lampu hijau bagi pria disunahkan berlari-lari kecil dan bagi wanita cukup perjalanan biasa sambil berdoa setiap mendaki bukit safa dan bukit marwah dari ketujuh perjalanan sa'i tersebut hendaklah membaca doa tahalul tahalul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan atau dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang pada waktu berikram haji tahalul ada dua macam tahalul awal ialah keadaan seseorang yang telah melakukan dua diantara tiga perbuatan yaitu mengantar jumroh akobah kemudian memotong rambut bercukur atau tawaf ifadol dan sa'i kemudian memotong rambut atau bercukur sesudah tahalul awal seseorang boleh berganti pakaian biasa dan memakai wangi-wangian dan boleh mengerjakan semua yang dilarang selama ikhram akan tetapi masih dilarang berstubuh dan bercumburayu dengan istri atau suami tahalul sami ialah keadaan seseorang yang telah melakukan tiga perbuatan yaitu melantar jumroh akobah memotong rambut atau bercukur dan tawaf ifadol serta sa'i sesudah tahalul sami seorang jamaah boleh berstubuh dengan suami atau istri terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.